Tidak hanya satu jenis industri gitu. Jadi materi hari ini itu adalah tentang bagaimana sih manajemen itu melakukan pengelolaan atau pengawasan di dalam internal perusahaannya ketika kondisi pandemi gitu ya. Jadi kerangka berpikirnya itu kita wali bahwa dalam kondisi yang normal saja manajemen itu sangat susah gitu ya untuk melakukan pengawasan atau pengelolaan terhadap perusahaannya. Apalagi sekarang dalam kondisi pandemi maka tentu harus ada teknik atau strategi khusus ya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mengelola atau mengawasi internal perusahaannya. Dan itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi topik ini sangat relevan sebenarnya untuk semua jenis industri ya karena hampir semua jenis industri sekarang terkena dampak dari pandemi dan harus ada strategi atau teknik yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk melakukan pengawasan atau pengelolaan terhadap internal perusahaannya ketika kondisi pandemi terjadi gitu ya. Oke nanti teman-teman yang mau bertanya atau yang mau menanggapi langsung aja ya nanti saat presentasi gitu. Jadi kita diskusi saja ya. Bagi yang mau sambil buka linknya itu sudah saya taruh di kolom chat ya. Jadi silakan aja nanti dibuka gitu. Mohon maaf ini materinya bahasa Inggris ya. Jadi saya coba untuk mencari yang versi bahasa Inggris. Nanti kalau teman-teman mau belajar lagi bisa coba cari yang versi bahasa Indonesia gitu ya. Oke jadi yang pertama saya dapat dari Queensland Government ya. Itu alamatnya di business.qld.gov.au dari Australia ya. Jadi di sini sebenarnya topiknya menarik di website ini. Ini layarnya sudah terlihat kan ya. Sudah Bapak. Nah di sini teman-teman akan mengenal istilah risk management ya. Atau manajemen resiko gitu. Jadi manajemen resiko ini adalah strategi atau cara-cara yang dilakukan manajemen perusahaan ya. Untuk memaintain atau untuk mengelola resiko bisnisnya gitu. Jadi teman-teman harus paham bahwa setiap bisnis itu memiliki resiko. Ada namanya resiko internal, ada namanya resiko eksternal gitu ya. Contoh resiko bisnis itu misalkan dalam industri kelautan dan perikanan itu misalkan ikannya mati gitu karena bakteri gitu contohnya. Itu adalah resiko bisnis. Jadi perusahaan yang mungkin bergerak di budidaya perikanan gitu tiba-tiba karena adanya ganggang beracun gitu contohnya. Sehingga ikan yang mereka pelihara itu mati semua. Jadi itu contoh dari resiko bisnis. Nah resiko bisnis itu kita bagi dua ya. Secara garis besar itu ada resiko internal sama resiko eksternal. Resiko internal itu adalah resiko bisnis yang berasal dari internal perusahaan, berasal dari dalam perusahaan ya. Contohnya misalkan adalah potensi terjadinya korupsi yang dilakukan karyawan. Kemudian potensi penyalahgunaan aset yang dilakukan oleh karyawan. Bentuk-bentuk kecurangan itu termasuk juga resiko bisnis. Kemudian kalau resiko eksternal ya contohnya sekarang ya kondisi pandemi. Jadi kan resiko ini nggak bisa dikontrol oleh manajemen. Kita nggak tahu kapan datangnya pandemi. Tiba-tiba aja udah pandemi gitu. Jadi ini contoh resiko bisnis eksternal gitu ya. Nah ketika kondisi pandemi ini maka manajemen itu harus berpikir bagaimana cara untuk melakukan strategi untuk mengelola perusahaannya gitu. Sehingga muncul yang namanya di sini konsep pandemi risk management for business. Ini konsep yang baru ya. Jadi di pandemi risk management ini kita belajar bagaimana sih cara manajemen itu untuk mengelola resiko bisnis yang utamanya itu datang dari pandemi. Karena hampir semua orang atau semua bisnis itu terdampak karena adanya pandemi. Tentu cara untuk mengelola perusahaannya akan berbeda ketika kondisinya tidak terjadi pandemi gitu ya. Jadi kita akan belajar sekarang konsep pandemi risk management. Salah satu cara yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mengelola atau tetap mempertahankan bisnisnya ketika kondisi pandemi sedang terjadi. Jadi ini topik pertama yang akan kita bahas. Kemudian topik kedua itu saya dapat dari websitenya Deloitte ya. Jadi kalau kita lihat dari hasil literatur terdahulu itu atau artikel yang membahas di bidang manajemen itu siapa sih di bagian perusahaan itu yang paling kena dampak dari pandemi itu adalah employees atau karyawannya. Jadi di kondisi pandemi sekarang ini yang paling kena dampak itu sebenarnya adalah karyawan. Karena karyawan kan tinggal menunggu kebijakan dari manajemen ya. Kalau manajemen ingin merumahkan ya sudah merumahkan gitu. Jadi yang paling kena dampak itu sebenarnya adalah employees. Di website Deloitte ini sudah bagus ya. Ada topik how to reduce the pandemic impact on employees gitu ya. Jadi bagaimana cara mengurangi dampak dari pandemi ke karyawan gitu. Jadi manajemen itu sebenarnya selain memikirkan perusahaan juga mereka harus memikirkan apa sih dampak pandemi ini bagi karyawan mereka gitu. Karena secara garis besar karyawan itu kan sebenarnya juga aset perusahaan ya. Bagaimana sih cara kita agar pandemi ini tuh dampaknya kecil bagi karyawan kita gitu. Jangan sampai misalkan kita langsung memecat gitu. Ada nggak strategi yang kita bisa lakukan agar karyawan itu menerima dampak yang lebih kecil dari adanya pandemi ini gitu. Oke itu yang kita akan bahas ya. Jadi yang pertama kita masuk ke pandemi risk management ya. Jadi dikatakan di sini bahwa ini poinnya. Managing the threats posed by a pandemic is critical for business survival. Jadi bagaimana kita mengelola resiko yang datang akibat pandemi ini sangat penting ya untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis kita gitu. Bisnis survival. Jadi bagaimana perusahaan itu bisa tetap bertahan dalam kondisi pandemi itu akan menjadi sangat penting dalam kondisi yang sekarang gitu ya. Jadi kemudian ini juga ada poinnya to ensure their safety. Jadi untuk memastikan juga keamanan atau keselamatan dari karyawan kita gitu. Jadi intinya pandemi risk management ini fungsinya adalah bagaimana sih cara atau strategi yang dilakukan manajemen agar perusahaan itu mampu bertahan dalam kondisi pandemi gitu intinya ya. Karena kembali lagi pandemi itu adalah salah satu resiko bisnis dan manajemen resiko yang harus dilakukan itu gunanya untuk mempertahankan perusahaan itu agar tetap bertahan dalam kondisi yang pandemi sekarang gitu. Contoh risk management atau manajemen resiko yang lain nanti teman-teman bisa baca ya. Setiap resiko itu akan ada manajemen resikonya masing-masing gitu. Jadi apa itu pandemi udah dijelaskan di sini ya. Nanti teman-teman yang mau baca silahkan baca menu yang di samping ini. Ini akan banyak sekali ada materi yang baik lah gitu. Jadi saya nggak usah jelaskan lah apa itu pandemi ya. Kalau di sini dijelaskan bahwa why a pandemic is a crisis gitu. Jadi kita lihatnya kalau orang ekonomi kan melihatnya bahwa pandemi adalah sebuah krisis. Karena mendisrupsi society dan its economy gitu ya. Jadi mendisrupsi komunitas sosial kita dan juga ekonominya gitu. Oke ini sudah beberapa jenis pandemi yang pernah terjadi ya. Nah jadi yang harus diperhatikan oleh manajemen itu sekarang adalah ada namanya 4 fase dari perencanaan pandemi. Atau disebutnya adalah PPRR model gitu ya. Jadi yang pertama itu bagian dari bagaimana sih cara kita agar bisnis kita bertahan dalam kondisi pandemi ya. Itu ada PPRR model namanya. Yang pertama adalah prevention, yang kedua adalah preparedness, yang ketiga adalah response, yang terakhir adalah recovery. Jadi prevention itu artinya mencegah. Mencegah kalau bisa sih mencegah ya. Bagaimana sih dampak pandemi itu agar nggak terlalu besar ke dalam perusahaan kita. Kemudian yang berikutnya dulu tahapannya adalah preparedness atau persiapan. Jadi selain misalkan tahapan mencegah itu gagal, maka kita harus siapkan perusahaan kita agar bisa menghadapi pandemi. Berarti ada perubahan SOP misalkan, kemudian ada perubahan siklus kerja dan seterusnya. Kemudian baru ada response. Nanti kita akan bahas satu-satu. Response itu apa sih yang harus dilakukan perusahaan agar dia tetap survive dalam kondisi pandemi yang sekarang. Kalau kondisi pandemi itu kan nggak sebulan dua bulan kan, tapi mungkin bisa bertahun-tahun. Bahkan misalkan setelah ada vaksin gitu, setelah mungkin semuanya divaksin, apakah orang itu mau tetap, apa namanya, tetap bekerja kembali gitu. Tentu itu kan harus ada waktu recovery. Jadi di response itu berikutnya adalah recovery gitu. Jadi PPR model ini adalah salah satu bagian dari bagaimana sih cara kita untuk memaintain bisnis kita ketika kondisi pandemi. Ini berlaku untuk semua jenis industri ya, termasuk juga di industri kelautan dan perikanan. Jadi ada prevention, ada preparedness, ada response, dan ada recovery gitu. Jadi beberapa bisnis continuity plan ya, atau rencana kontinuitas bisnis itu udah dijelaskan dalam website ini. Yang paling penting yang menurut saya nih adalah protect the health of staff gitu ya. Jadi bagaimana kita melindungi keselamatan dari karyawan kita. Jadi beberapa literatur manajemen itu menyampaikan bahwa di kondisi pandemi ini, dalam tanda petik ya, tujuan utama perusahaan itu sebenarnya bukan mencari laba, atau mencari keuntungan yang tinggi. Tapi sebenarnya adalah memastikan bahwa perusahaan itu tetap berjalan, dengan tetap mempertahankan keselamatan bagi seluruh karyawan gitu. Jadi itu tugas yang sangat susah ya bagi manajemen. Dengan kata lain, kondisi pandemi ini mengakibatkan semua aktivitas ekonomi berhenti gitu. Nah, itu memerlukan kemampuan manajerial yang sangat baik ya, bagaimana agar perusahaan itu tetap berjalan di tengah kondisi pandemi, dan juga memastikan bahwa keselamatan dari karyawan kita itu juga terjamin gitu. Kemudian yang bisa diperhatikan berikutnya ketika kondisi pandemi itu adalah financial implication ya. Jadi mungkin sebelum pandemi, setiap 3 bulan baru mengecek keuangan gitu, kondisi keuangan perusahaan, tapi sekarang mungkin hampir setiap minggu dicek. Misalkan seperti cash flow, arus kas, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan seterusnya. Jadi, apa namanya, memang cara untuk mempertahankan bisnis di saat pandemi itu jadi lebih susah. Mungkin lebih susahnya 100 kali lipat ya dibandingkan dalam kondisi normal gitu. Oke, nah ini beberapa rencana bisnis yang dapat diterapkan. Mungkin nanti teman-teman yang mau tertarik bisa diklik bagian yang biru-biru ini ya. Jadi ada recovery plan, cuma ini karena ke industri yang umum, jadi saya nggak bisa jelaskan untuk industri yang kelautan dan perikanan. Jadi mungkin bisa dicari bagaimana risk management untuk industri kelautan dan perikanan. Jadi di sini kita tahu ya bahwa ada PPR model namanya yang tujuannya untuk perencanaan atau bagaimana mempertahankan bisnis kita agar tetap berjalan dalam kondisi pandemi. Ada prevention, ada preparedness, ada response, dan ada recovery. Kemudian keberikutnya yang menarik juga adalah yang menjadi bagian yang penting juga adalah bagaimana sih kita mengelola staff kita selama ada kondisi pandemi. Kalau di minggu lalu kan kita selalu membahas konsep bagaimana sih manajemen itu melakukan kontrol terhadap staffnya. Nah sekarang di kondisi pandemi ini tentu staff atau karyawan kita itu mengalami kondisi psikis dan mental yang berbeda. Jadi di sini disebutkan bahwa adanya panik dan distress mungkin. Jadi tujuan dari perusahaan itu adalah bagaimana sih caranya agar mengurangi panik dan distress yang ada di karyawan kita. Karena karyawan itu kan dia berpikir bahwa ketidakpastian ya apakah karirnya dia masih akan bertahan di perusahaan ini atau ada pengecatan dan seterusnya. Jadi kepastian itu harus diberikan oleh manajemen. Jadi harus ada cara untuk mengurangi panik. Kemudian bagaimana sih caranya agar meminimalisir staff yang tidak masuk, absen gitu contohnya. Dan juga untuk memastikan bahwa perusahaan itu tetap berjalan secara normal. Meskipun siklus kerjanya harus dilakukan dari rumah gitu contohnya. Jadi ini ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh manajemen untuk mengelola staffnya ketika kondisi pandemi. Tentu ini sebenarnya enggak diperlukan kan kalau kondisi normal ya. Jadi kalau kondisi pandemi ini harus diperhatikan gitu. Jadi yang harus diperhatikan adalah work health and safety gitu. Kalau di Indonesia kan sudah ada ininya ya. Aturan misalkan protokol kesehatan gitu. Kemudian ada personal safety ini kan kewajiban dari masing-masing individu. Dan yang penting yang sekarang jadi menarik adalah training. Bagaimana sih sekarang misalkan manajer itu harus di training atau diberikan pelatihan terkait menerapkan protokol kesehatan dalam kondisi kerja di perusahaan. Itu sekarang sudah mulai ada beberapa pelatihan agar human resource manajemennya atau manajemen pengelolaan sumber daya manusianya itu memperhatikan protokol kesehatan ketika mereka mengelola staffnya itu sudah ada sekarang. Jadi salah satu cara yang bisa kita lakukan agar bisa mengelola staff during pandemic ini adalah kita bisa memberikan pelatihan ya kepada karyawan bagaimana cara menerapkan protokol kesehatan itu di masing-masing divisi atau subdivisi gitu. Kemudian berikutnya adalah yang paling penting dari bagaimana mengelola perusahaan dalam kondisi pandemi itu adalah komunikasi ya. Jadi sebenarnya komunikasi ini kan dalam era teknologi ini kan sekarang sudah cepat. Cuma yang paling penting itu di perusahaan sekarang kalau kondisi pandemi itu mereka harus berkomunikasi juga dengan pihak-pihak yang sebenarnya mungkin nggak terlibat secara langsung dalam bisnisnya. Misalkan pemerintah daerah atau pemerintah pusat atau pihak keamanan gitu contohnya. Jadi yang selama ini nggak terlibat dalam bisnisnya mereka harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait. Atau misalkan lurah setempat atau camat setempat mereka harus berkoordinasi terkait dengan operasional perusahaan sekarang. Oke jadi yang paling penting berikutnya dalam mengelola perusahaan ketika kondisi pandemi adalah berkomunikasi gitu. Oke sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke bagian berikutnya. Jadi nggak mungkin saya jelaskan semua ya. Ini yang penting-penting aja. Jadi dari sini kita tahu bahwa pandemi itu adalah krisis. Jadi what is a pandemic kalau kita lihat dari ekonomi itu adalah krisis ya. Kemudian kalau bisnis continuity planning kita dapat terapkan PPR model tadi yaitu prevention, preparedness, response sama recovery. Kemudian kalau managing staff during a pandemic ini tentu bagaimana kita mengelola staff kita selama pandemi. Salah satunya adalah memastikan protokol kesehatan saat bekerja dan memberikan pelatihan gitu. Kemudian kalau communication for pandemic risk planning ini berarti manajemen perusahaan itu harus melakukan komunikasi-komunikasi dengan pihak terkait ya. Terkait dengan misalkan kesehatan karyawan. Mungkin selama ini belum banyak perusahaan yang bekerjasama dengan klinik atau rumah sakit untuk melakukan tes misalkan secara berkala kepada karyawannya. Dan ini tentu akan menjadi cara untuk peran dari perusahaan ya untuk memutus rantai pandemi gitu contohnya. Oke sampai di sini dulu ada pertanyaan? Sebelum lanjut ke materi berikutnya. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada ya? Oke kalau tidak ada saya lanjutkan lagi. Nah sekarang kita masuk bagaimana sih cara kita mengidentifikasi risiko bisnis ya. Teman-teman di sini di kehidupan sehari-hari punya risiko enggak kira-kira? Apa sih contoh risiko dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu mesin teman-teman di sini? Misalkan kalau kalian pacaran itu risikonya apa? Kalau di sini teman-teman sedang pacaran sekarang risikonya apa? Yang paling gampang deh untuk anak muda yang menjelaskannya. Kalau yang sedang pacaran risikonya apa? Maaf. Oke Pak Sukma, izin menyelesa sedikit mungkin untuk pertanyaan bisa disebutkan namanya saja. Sekalian mengontrol ada atau tidak orang. Oh gitu, dicek berarti ya. Gede restu ada enggak? Gede restu? Ada apa Pak? Restu gimana? Kalau misalkan sekarang sedang pacaran gitu, risikonya apa? Risiko dari pacaran apa kira-kira? Ya jawabannya pasti putus kan? Kan risiko pacaran salah satunya adalah putus. Nah bisa enggak? Atau cara, ada enggak strategi yang bisa kalian lakukan agar ketika pacaran itu risiko putusnya berkurang gitu? Nah itu contoh dari risk manajemen. Misalkan selalu berkomunikasi dengan pasangan. Itu kan salah satu cara agar resiko dari pacaran itu enggak terjadi kan? Seperti itu. Sama seperti dalam bisnis gitu misalkan. Kalau kalian jualan pulsa, teman-teman di sini jualan pulsa, resiko bisnisnya apa kira-kira? Banyak teman ngutang Pak. Ya salah satunya banyak teman sendiri yang satu kelas itu ngutang. Kalau Madi Prasastik tahu itu resikonya berarti cara agar resiko itu tidak terjadi atau peluangnya kecil gimana caranya? Kalau dari saya sih langsung aja gitu saya jelasin gitu Pak langsung. Kayak gimana ya? Emang sih teman tapi kan kita tuh lagi buka usaha kalau sebagai teman itu yang baik kan pasti membantu usaha teman itu semakin maju. Bukannya membuat usaha teman itu hancur Pak. Oke. Kalau Madi Prasastik tahu bahwa resiko bisnis dari jualan pulsa adalah teman sendiri ngutang maka caranya adalah ya jangan jualan pulsa di kelas sendiri. Atau kita jualan di luar atau di kakak kelas atau adik kelas. Kalau di teman sendiri kan konflik kepentingannya banyak ya apalagi yang kita jualin itu sering kerja kelompok sama kita gitu. Jadi ya potensi resikonya jadi lebih kecil. Lebih besar. Nah itu maksud saya resiko bisnis ya. Jadi bahwa setiap bisnis itu punya resiko dan manajemen itu tugasnya untuk melihat resiko bisnisnya seperti apa. Kemudian apa sih manajemen resiko yang cocok untuk bisnis ini gitu. Hampir semua bisnis itu punya resiko ya semuanya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan atau manajemen ketika kondisi pandemi ini adalah mengidentifikasi resiko bisnis yang terjadi. Jadi ada banyak tipe dari resiko bisnis ya. Kita bisa melihatnya dari internal sama eksternal gitu. Contoh dari resiko yang langsung berakibat pada bisnis kita misalkan natural disaster, bencana, bencana alam, terus ada pandemi, kemudian teknologi. Perubahan teknologi itu juga merupakan resiko bisnis ya. Bagi perusahaan-perusahaan yang nggak siap dengan perubahan teknologi maka resiko itu akan mengancam bisnis mereka. Kemudian ada market, misalkan perubahan dari selera konsumen gitu. Jadi selama ini mungkin produk sarden itu udah nggak cocok lagi karena selera konsumen udah berubah gitu contohnya. Jadi itu resiko bisnis gitu ya. Terus ada juga resiko yang nggak berakibat langsung pada bisnis kita. Tapi kita asumsikan di sini bahwa semua resiko bisnis kita itu selalu berakibat secara langsung bagi bisnis kita. Jadi yang harus diperhatikan sekarang adalah managing risk in your business. Atau bagaimana kita mengelola bisnis kita. Sama seperti tadi contohnya ya. Kalau tadi Made Prasasti itu tahu bahwa ketika jualan pulsa dan saya jualkan ke pulsa itu ke teman sekelas maka dia lebih banyak ngutang. Maka saya harus mengelola risiko ini. Jadi caranya adalah saya nggak akan jualan pulsa di kelas sendiri. Maka saya akan jual di kelas sebelah atau di adu tingkat atau bahkan di luar. Itu untuk mengurangi resiko itu berakibat langsung pada bisnis kita. Jadi pengelolaan berikutnya yang harus dilakukan oleh manajemen perusahaan ketika kondisi pandemi itu adalah mengidentifikasi resiko bisnis. Mungkin nanti akan dipelajari juga di mata kuliah-mata kuliah berikutnya ya. Terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk mengidentifikasi resiko bisnis. Kemudian di sini ada penjelasan terkait dengan PPR-R yang tadi ya. Yang prevention, preparedness, response, sama recovery. Jadi di tahap prevention itu apa sih yang kita lakukan? Jadi salah satu model resiko manajemen saat kondisi pandemi itu adalah PPR-R ini. Ada banyak sekali ya. Kalau kita lihat di literatur manajemen yang baru-baru sekarang ini. Cuma yang mudah dipahami itu yang model PPR-R ini. Prevention, preparedness, response, sama recovery model. Jadi ini adalah sebuah model bagaimana sih manajemen itu mengelola resikonya saat ada kondisi pandemi gitu misalkan. Jadi di prevention ini tahapannya. Kemudian kalau ingin tahu silakan di klik bagian ini. Preparedness ini klik bagian ini. Response klik bagian ini. Recovery klik bagian ini. Kalau kita lihat di bagian recovery itu sebenarnya yang paling penting ya. Karena di kondisi pandemi sekarang ini pertanyaan berikutnya adalah misalkan nih ketika kondisi pandemi ini berakhir apa sih langkah berikutnya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan? Apakah perusahaan ini akan tetap bertahan seperti itu aja atau langsung membuat sebuah perubahan yang besar gitu. Kalau kita lihat kan sekarang beberapa bisnis itu dia udah mulai berkembang ya. Karena adanya kondisi pandemi. Misalkan yang sebelumnya bisnis kuliner hanya bisa makan di sana gitu. Sekarang karena kondisi pandemi mereka bisa sampai ordernya secara daring gitu. Jadi kan akibat kondisi pandemi nih mereka akhirnya ekspansi bisnis gitu. Jadi itu contoh dari misalkan melakukan recovery gitu. Oke kemudian yang berikutnya yang menarik juga ini ya workplace health and safety gitu. Jadi bagaimana sekarang kita membuat lingkungan kerja itu yang mendukung keselamatan dan kesehatan dari karyawan kita. Jadi kalau ini kan beberapa aturan yang ada di Australia ya. Mereka sudah membuat beberapa aturan terkait dengan bagaimana kesehatan dan keselamatan kerja di tempat mereka gitu. Ini sebenarnya juga bisa menjadi beberapa rujukan dan kalau teman-teman mau tertarik silahkan dibaca di sini gitu ya. Tapi ini khusus untuk Australia. Mungkin nanti yang menemukan protokol kesehatan untuk keselamatan kerja khusus kondisi pandemi di versi bahasa Indonesia itu mungkin bisa dicari gitu ya. Oke. Kemudian yang menarik juga adalah ini ya di kondisi pandemi sekarang yang harus dilakukan perusahaan itu adalah melindungi IT data dan sistemnya. Atau dengan kata lain melindungi teknologi yang ada di dalam internal perusahaan. Kalau kita lihat sekarang kan beberapa perusahaan itu kan sekarang sedang kebingungan mengelola asetnya karena siklus kerja yang harus work from home ya. Artinya misalkan bagian teknisi ini yang harusnya mengelola bagian server gitu contohnya dia harus bekerja dari rumah. Apalagi di musim yang liburan atau tahun baru ini kan kalau di Jakarta di dalam satu kantor itu kan 50% hanya untuk karyawan yang bekerja. Sedangkan 50% lagi mereka harus bekerja dari rumah. Nah tentu ini akan menjadi salah satu hal yang rumit bagi perusahaan ketika mereka misalkan sangat bergantung pada IT dan sistem terkomputerisasi. Jadi ya ketika kondisi pandemi maka mengelola perusahaan berikutnya sangat penting untuk melindungi data dan sistem IT yang ada di dalam perusahaannya. Kemudian yang terakhir ya yang menurut saya juga paling penting adalah manajemen perusahaan itu harus selalu melihat kondisi ekonomi yang sekarang sedang terjadi. Jadi disini disebutkan bahwa selain kita melihat kondisi ekonomi yang sedang terjadi kita juga harus mampu mengidentifikasi peluang bisnis yang baru gitu. Nah sekarang saya tanya teman-teman sekarang kalau teman-teman di generasi muda sekarang kira-kira bisnis yang baru yang bisa dilakukan saat kondisi pandemi ini apa kira-kira? Ini kata kuncinya. Online shop. Online shop sebelum pandemi juga udah ada. Jual masker. Jual masker oke. Ada nggak punya ide yang out of the box kira-kira bisnis apa yang bisa kita kembangkan saat kondisi pandemi yang sekarang ini ada? Ayo. Atau ada yang... Apa Yustika? Jual masker. Jual hand sanitizer. Jual hand sanitizer. Produk hand sanitizer udah ada sebelum ada pandemi. Ada nggak peluang bisnis baru yang kita bisa ambil saat kondisi pandemi ini ada? Ya mungkin itu teman-teman bisa pikirkan ya. Jadi intinya bahwa agar perusahaan itu bisa bertahan dalam kondisi pandemi selain mereka mempertahankan bisnis yang sekarang maka manajemen itu juga harus mampu be able to identify new business opportunities. Jadi mampu untuk mengidentifikasi peluang-peluang bisnis yang baru. Apa perubahan yang terjadi di masyarakat? Kemudian apa keinginan masyarakat ketika kondisi pandemi? Kalau sumber daya perusahaan kita cukup maka kita bisa merespon peluang bisnis itu. Siapa tahu ketika pandemi berakhir peluang bisnis itu masih terus ada. Oke jadi itu beberapa materi tentang bagaimana sih cara kita mengelola perusahaan saat kondisi pandemi ya. Jadi yang pertama tadi kita bisa melihat ya bahwa pandemi itu adalah sebuah krisis gitu. Jadi pandemi itu mendisrupsi komunitas sosial kita dan juga ekonomi kita. Jadi itu yang harus ada di pikiran dari manajemen yang mengelola perusahaan. Ini krisis nih sekarang gitu. Kemudian yang berikutnya harus ada risk management atau manajemen resiko atau strategi yang dilakukan perusahaan untuk mengelola resiko bisnis yang timbul akibat pandemi. Jadi salah satu cara yang paling gampang itu adalah menerapkan PPRR model gitu. Kemudian yang berikutnya karyawan itu harus diperhatikan ketika kondisi pandemi. Jadi perusahaan itu tugasnya untuk memastikan bahwa work health and safety-nya itu berlaku. Tergantung di negara di mana perusahaan itu beroperasi. Karena setiap negara punya protokol kesehatan yang berbeda-beda. Kemudian komunikasi itu sangat penting dalam kondisi pandemi. Jadi manajemen yang mengelola perusahaan saat kondisi pandemi itu harus berkomunikasi atau berkoordinasi dengan banyak pihak yang sebenarnya dalam bisnisnya itu dulu enggak penting. Contohnya rumah sakit atau klinik. Jadi di perusahaan lain itu misalkan di luar itu ada berita bahwa mereka melakukan tes sebulan sekali kepada karyawannya untuk memastikan bahwa karyawannya itu tetap dalam kondisi sehat. Selain tujuannya juga untuk membantu pemerintah mereka untuk men-tracing atau melacak siapa-siapa saja yang pernah misalkan terlibat atau kontak dengan pasien yang positif gitu contohnya. Jadi komunikasi itu sangat penting dalam mengelola perusahaan ketika kondisi pandemi. Lalu yang berikutnya kondisi pandemi itu banyak resiko bisnis yang terjadi maka langkah berikutnya adalah mengidentifikasi resiko bisnis. Setiap bisnis itu punya resikonya gitu. Kemudian langkah berikutnya itu adalah menerapkan PPR risk management model. Bagi teman-teman yang mau tahu lebih lanjut silahkan bisa dibaca bagian yang biru-biru ini ya. Kemudian berikutnya baru menerapkan protokol kesehatan di tempat kerja, workplace health and safety. Itu yang bisa dilakukan untuk mengelola perusahaan saat pandemi. Kemudian protecting IT data and system. Jadi mengelola IT perusahaan. Karena sebagian besar di teknologi digital ini kan perusahaan itu mengelola website lah, ada social medianya. Kemudian apalagi yang misalkan perbankan ya yang transaksi digital itu sangat banyak. Jadi maintain-nya itu sangat penting bagi perusahaan. Dan yang terakhir adalah ini, mana tadi? Melihat kondisi ekonomi, apakah dia kondisinya sedang baik atau enggak. Dan juga yang penting adalah melihat bisnis peluang atau peluang bisnis baru yang mungkin terjadi saat kondisi pandemi. Jadi ini adalah beberapa cara yang bisa dilakukan oleh management perusahaan untuk mengelola perusahaannya ketika kondisi pandemi. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan terkait materi yang pertama sebelum masuk ke materi berikutnya. Ada pertanyaan? Jadi kalau teman-teman bertanya bagaimana sih cara mengontrol karyawan saat kondisi pandemi ya itu sangat susah jawabannya ya. Ada yang misalkan harus absen dari rumah, sekarang perusahaan itu mengembangkan aplikasi yang setiap pagi misalkan karyawan itu bisa absen dari rumah gitu contohnya. Nanti akan dicocokkan dengan lokasi, jadi sebelum absen karyawan itu harus hidupkan atau turn on lokasi di HP-nya dan perusahaan akan mengeci apakah memang benar karyawannya ada di rumahnya dia gitu. Jadi dia bisa absen dengan memperlihatkan wajahnya dan juga posisi di mana dia absen gitu. Jadi itu juga cara yang dilakukan manajemen perusahaan untuk mengontrol karyawannya apakah mereka keluar kota atau mereka liburan saat sekarang dan seterusnya. Jadi di beberapa negara itu sudah ada aplikasi seperti itu. Jadi real time karyawan itu melakukan laporan terhadap kepala divisinya misalkan untuk memastikan bahwa lokasi mereka itu bisa terlaca gitu ya. Misalkan hari ini dia ada di sini, kemudian nanti surinya ada di sini. Jadi manajemen kan tahu kan posisi dari karyawan itu ada di mana. Itu juga untuk memudahkan mereka melaca atau tracing misalkan jika ada kasus dan seterusnya. Nah itu salah satu cara untuk mengontrol karyawan ketika kondisi pandemi ya. Yang sebenarnya kalau tidak ada kondisi pandemi kan itu nggak perlu dilakukan. Tapi karena ada kondisi pandemi maka cara untuk mengontrol karyawannya juga susah untuk dilakukan gitu. Ya sama kayak sekarang aja deh bagaimana saya atau Bu Dewayu melakukan kontrol terhadap teman-teman semua ketika teman-teman nggak menghidupkan video contohnya. Jadi kalau mau dikontrol maka di SOP kuliahnya atau di kontrak kuliahnya maka harus dituliskan misalkan ketika kuliah daring maka mahasiswa wajib mengabsen melalui tautan atau link yang diberikan dosen dan saat kuliah daring video itu harus dihidupkan gitu. Jadi ya ada perubahan SOP, ada perubahan aturan atau ada perubahan pedoman agar kita bisa melakukan pengontrolan karyawan dalam kondisi pandemi. Oke sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke materi berikutnya. Gimana? Jelas ya? Oke jadi bagi yang mau tahu bagaimana cara mengelola perusahaan saat kondisi pandemi nanti bisa dicari-cari sumber literatur dari internet yaitu banyak sekali ada. Mungkin kalau nanti ada perusahaan yang bergerak di industri kelautan dan perikanan itu bisa dibaca juga websitenya bagaimana mereka melakukan pengelolaan dan pengawasan ketika ada kondisi pandemi. Oke sekarang kita masuk ke topik berikutnya ya. Nah tadi di pengantar sudah saya sampaikan bahwa salah satu pihak dari bisnis atau perusahaan yang paling terkena dampak itu sebenarnya adalah karyawan. Jadi kalau kita lihat beberapa hasil survei atau hasil penelitian di bidang manajemen ya khususnya manajemen sumber daya manusia itu yang paling terkena dampak itu adalah karyawan karena mereka nggak bisa mengambil keputusan terkait perusahaan. Mereka hanya menunggu keputusan sehingga begitu manajemen merasa bahwa mereka nggak mampu untuk misalkan menggaji karyawan maka ya karyawan harus pasrah untuk dirumahkan gitu contohnya. Jadi artikel ini sangat menarik ya untuk melihat bagaimana sih cara kita sebagai manajemen misalkan atau company leaders ya disebutkan disini untuk mengurangi ya. Mengurangi itu maksudnya dampaknya memang ada tapi gimana sih caranya agar dampak itu berkurang diterima oleh karyawan kita. Jadi isu yang sekarang sedang berkembang saat kondisi pandemi itu adalah how to minimize impact of the epidemic on business gitu. Jadi bagaimana sih cara kita mengurangi dampak dari pandemi ini di bisnis kita khususnya di employees atau di karyawan. Itu udah jadi main issue of concern for every company leader. Jadi sekarang setiap manajemen perusahaan top manajemen itu sangat memikirkan sekali bagaimana sih cara agar employees kita itu nggak kena dampak yang besar dari pandemi gitu. Kemudian nah jadi disini Deloitte punya survei kecil-kecilan ya dari 4 dari responden itu 46% dari responden itu mengatakan bahwa ada pengurangan performance atau target di tahun 2020. Ya hampir semua industri punya atau merevisi targetnya lagi di tahun 2020 ini gitu ya. Nah jadi cara pertama yang bisa dilakukan itu adalah di bagian ini bisa dilihat ya. Oke kemudian yang paling sebentar. Oke ini baru masuk ya sebentar. Jadi yang pertama yang bisa dilakukan itu adalah ini ya. Ensure effective communication with employees. Jadi disinilah pentingnya membangun komunikasi dengan karyawan. Jadi kalau kemarin-kemarin sebelum ada pandemi top manajemen itu nggak pernah tahu kabarnya karyawan. Kalau sekarang mereka harus tahu gitu contohnya. Jadi membangun workforce. Kemudian berikutnya itu ini. Consider implementing flexible and remote work option. Jadi memikirkan implementasi bagaimana sih cara kerja yang fleksibel dan juga bisa bekerja dari rumah. Jadi sekarang cara kerja itu udah berubah ya. Nggak harus ke kantor lagi tapi mereka bisa bekerja dari rumah. Jadi perusahaan itu harus beradaptasi dengan tetap membiarkan karyawan itu bekerja tapi mereka bekerja dari rumah. Itu contohnya. Kemudian share the update and relevant information about COVID-19 symptoms. Jadi perusahaan itu harus proaktif untuk memberikan informasi-informasi terkait gejala-gejala COVID gitu ya kepada karyawannya. Misalkan sekarang ada katanya di Inggris itu ada strain baru virus corona gitu ya. Sehingga beberapa negara itu melarang warga Inggris untuk datang ke negaranya karena ada mutasi virus di sana. Nah informasi seperti itu diberikan manajemen ke karyawannya nggak gitu. Jadi jangan sampai misalkan karena ada urusan bisnis perusahaan mengutus timnya untuk ke Inggris gitu contohnya. Padahal di sana sedang ada strain atau mutasi virus baru corona gitu. Jadi memang perusahaan sekarang harus sering mengupdate informasi terkait dengan COVID-19 ini ke karyawannya. Misalkan membentuk grup WhatsApp atau Telegram satu perusahaan. Jadi informasinya itu cepat gitu. Jadi ketika ada satu karyawan yang memiliki gejala maka manajemen itu bisa langsung bertindak. Nah ini yang paling penting ya yang jarang ada di Indonesia ya. Consider providing a psychological and financial support to your employees. Jadi di sini disarankan bahwa manajemen itu harus memberikan dukungan berupa dukungan psikis dan juga finansial. Ya nggak semua perusahaan sih bisa melakukan ini tapi paling nggak dukungan secara moral ada ya. Kalau dukungan finansial nggak ada paling nggak dukungan secara moral kepada karyawan dari manajemen perusahaan gitu. Kemudian berikutnya yang bisa dilakukan adalah fokus on organizing a safe work environment gitu. Misalkan membeli medical equipment, supplies, dan seterusnya. Jadi di sini disebutkan ada antibacterial product ya. Ya beberapa perusahaan sekarang sudah konsum terhadap ini misalkan dengan membuat sekat-sekat gitu ya. Meja-meja itu sekarang disekat dengan kaca gitu. Kemudian ada hand sanitizer di setiap ruangan. Kemudian ada kegiatan disinfektan gitu ya yang memberikan disinfektan gitu setiap minggu, awal minggu. Jadi itu sudah dilakukan di Indonesia. Dan cara-cara lain yang bisa dilakukan untuk tetap memperhatikan karyawan kita di masa pandemi. Kemudian yang berikutnya itu adalah ini ya. Update your travel and meeting policies. Jadi kita harus melihat jadwal-jadwal kita sekarang keluar itu harus diperbarui. Kalau bisa itu online ya tetap aja online gitu. Kemudian yang penting berikutnya itu adalah ini ya. Consider the source of information in the workplace. Jadi pastikan bahwa informasi yang beredar di perusahaan itu adalah informasi yang benar-benar akurat. Jadi jangan ada misinformasi. Jadi karena sekarang zaman sosial media dan informasi itu banyak banget. Kita sebagai orang pun juga kadang menerima informasi ini bertanya ini benar atau salah gitu. Jadi dalam kondisi yang sekarang maka manajemen itu harus membuat kebijakan misalkan informasi yang asli atau yang benar itu dikirimkan oleh bagian humas gitu contohnya. Jadi selain informasi itu maka bisa diabaikan gitu contohnya ya. Agar informasinya nggak berkembang liar dalam internal perusahaan. Oke jadi itu saja ya yang paling penting dalam bagaimana kita mengurangi dampak. Sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah poinnya ini sebenarnya. Consider providing psychological and financial support to your employees. Itu sebenarnya yang paling penting. Dukungan moral dan juga dukungan finansial. Tapi terkadang kan perusahaan kondisi sekarang mereka nggak bisa menghasilkan arus kas masuk. Sehingga mereka nggak bisa memberikan dukungan finansial kepada karyawannya. Tapi kalau manajemen nggak bisa memberikan dukungan finansial paling nggak mereka bisa memberikan dukungan moral ya. Maksudnya kita nggak pecat kalian nih tapi kita akan rumahkan sampai kondisi benar-benar pulih nanti baru kalian bisa masuk kerja lagi. Itu contohnya dukungan moral. Dan itu juga ditentukan berdasarkan karakteristik dari masing-masing perusahaan gitu. Oke itu materi terkait dengan bagaimana kita mengurangi dampak pandemi terhadap karyawan ya. Jadi memang dampaknya sangat besar dan caranya juga sangat rumit ya. Bagaimana misalkan kita nggak memecat karyawan tapi kita nggak mempunyai kemampuan untuk menggaji mereka contohnya. Atau bagian atau divisi mereka sebenarnya nggak diperlukan ketika ada kondisi pandemi. Contohnya divisi humas misalkan atau customer service yang ada di kantor. Itu kan tugasnya mungkin untuk menerima tamu ya. Tapi karena ada kondisi pandemi sekarang tamu nggak ada ke kantor sehingga bagian itu nggak diperlukan sehingga mereka harus diperumahkan gitu. Dan karena mereka nggak bekerja kan tentu perusahaan nggak bisa memberikan gaji. Dan itu kan jadi dilema buat perusahaan. Jadi sebenarnya cara untuk mengurangi pandemi ketika kepada karyawan itu sangat berat. Dan salah satu cara yang bisa dilakukan adalah memberikan dukungan moral dan juga finansial gitu. Kalau saya lihat juga dari literatur manajemen itu dukungan finansial yang mereka perlukan gitu. Oke gimana ada pertanyaan terkait materi ini? Atau yang lainnya deh. Yang mungkin pertemuan-pertemuan sebelumnya juga boleh ditanyakan. Karena ini pertemuan akhir ya di semester ini. Jadi ya mungkin masih ada pertanyaan gitu di benaknya itu bisa ditanyakan sekarang. Oke silahkan ya. Ijin bertanya Bapak. Oh ya sebentar. Ini Sevan ya. Sevan Octavia. Silahkan Sevan. Bagaimana membuat perusahaan dan karyawan itu Bapak sepaham dan satu sikap jika nantinya menghadapi krisis ekonomi di perusahaan dalam pandemi ini Bapak? Oke pertanyaan yang bagus ya. Dari Sevan gimana sih caranya agar manajemen sama karyawan itu satu visi dan misi ya untuk menghadapi kondisi pandemi. Nah itu jawabannya agak susah. Nah karena apa? Pertama karena pandemi itu datang secara tiba-tiba. Gak ada yang tahu kapan ada pandemi. Dan ketika pandemi itu terjadi di dalam internal perusahaan itu punya kepentingan masing-masing. Contohnya manajemen tetap ingin perusahaannya agar bekerja. Tapi karyawannya gak bekerja sehingga mereka gak bisa digaji. Nah itu dari perspektif manajemen. Kalau dari perspektif karyawan. Ya ini kan kondisi pandemi. Kami bekerja bukan karena kami kinerjanya buruk kan. Tapi kinerja kami buruk karena ada pandemi gitu. Jadi ya harusnya perusahaan itu memperhatikan kami dong gitu. Jadi sebenarnya perspektif manajemen sama karyawannya bertolak belakang jadinya. Ada konflik kepentingan yang berbeda. Nah bagaimana cara mengatasinya ya? Balik lagi ke komunikasi ya. Di setiap perusahaan itu biasanya ada serikat pekerja. Mereka bisa berkomunikasi dengan manajemen. Untuk mencari win-win solution lah. Atau paling gak kalau gak ada win-win solution ya. Mereka harus saling memahami satu sama lain gitu. Memang banyak konflik yang terjadi. Dan Stefan bisa baca beberapa konflik yang terjadi akibat pandemi ya. Di perusahaan-perusahaan gitu. Intinya komunikasi dan ini. Apa namanya? Saling memahami. Cuma itu prakteknya sangat susih. Sangat susah sekali ya Seven-nya. Sangat sulit dan sangat susah. Jadi itu yang bisa saya berikan gitu Seven. Itu ya. Semoga bisa dipahami ya. Jadi sangat prakteknya itu sangat susah dan sangat sulit gitu. Jadi kita hanya bisa berteori ya. Tapi kalau prakteknya itu sangat susah dan sangat sulit sekali untuk menerapkan itu. Misalkan kan ada banyak berita karyawannya protes karena dirumahkan. Ya mereka protes karena sebenarnya mereka dirumahkan kan bukan karena kesalahan mereka sendiri. Tapi di satu sisi manajemen merumahkan karena mereka gak punya arus kas masuk untuk menggaji karyawannya. Jadi kalau mereka tetap bekerja ya gak ada yang datang. Konsumen gak ada masuk. Orderan gak ada masuk. Dari mana mereka mau digajikan gitu. Jadi memang agak susah prakteknya. Oke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Bapak. Silahkan Tania. Tania dulu baru lara kaki ya berikutnya. Tania ini sudah membuat plen-plen untuk sebuah pandemi ke depannya. Tapi ternyata. Bisa diulang dari awal pertanyaannya. Suaranya tadi putus-putus. Atau diketik aja di kolom chat ya. Saya gak bisa mendengar suaranya Tania. Mohon maaf ya. Bisa diketik aja di kolom chat ya. Saya gak mendengar tadi. Oke berikutnya Lara Sati. Tadi mana? Siapa izin bertanya Bapak? Ya silahkan Lara Sati. Kan minggu kemarin materi kita itu tentang kebijakan dalam satu perusahaan. Ya. Jadi saya ingin bertanya Bapak. Misalnya kalau perusahaan itu mempunyai banyak kebijakan. Apakah itu akan menguntungkan atau merugikan perusahaan itu apa? Oh iya. Ini yang belum kita bahas ya. Ya oke. Kalau menurut Lara Sati gimana? Kalau perusahaan itu punya kebijakan yang banyak. Yang kompleks. Apakah itu menguntungkan atau merugikan? Kalau menurut Lara Sati gimana? Kalau saya Bapak kayak jawaban saya yang minggu kemarin. Menguntungkan Bapak. Kalau menurut saya. Alasannya karena? Iya. Karena. Karena. Oke. Ini suaranya terputus Lara Sati. Saya gak mendengar dengan jelas ya. Oke. Yang penting menurut Lara Sati itu menguntungkan ya. Ya menguntungkan. Teman-teman yang lain ada pendapat gak? Kalau ketika perusahaan itu punya SOP atau perdoman yang sangat kompleks. Yang sangat banyak. Itu menguntungkan manajemen atau merugikan manajemennya? Ada yang punya pendapat? Kalau Lara Sati tadi menyampaikan menguntungkan. Yang lain? Oke saya jawab ya. Jadi intinya sebenarnya SOP dan perdoman itu kan sebenarnya dipergunakan manajemen. Untuk mengatur karyawannya. Seandainya perusahaan itu sangat kompleks. Maka manajemen pasti akan membuat SOP atau perdoman yang sangat kompleks. Jadi meskipun SOP atau perdoman itu dibuat sangat kompleks dan sangat banyak. Itu kembali lagi pasti akan menguntungkan manajemen perusahaan dalam konteks melakukan pengawasan terhadap karyawannya. Contohnya sederhananya misalkan ketika perusahaan itu adalah perusahaan multinasional yang punya cabang di berbagai negara dengan divisi-divisi yang banyak. Tentu ketika mereka melakukan pengontrolan tentu memerlukan SOP atau perdoman yang sangat kompleks. Kenapa perusahaan membuat SOP yang sangat kompleks? Ya utamanya tujuannya untuk memudahkan kontrol kan. Untuk memudahkan melakukan atau memberikan sanksi atau reward kepada karyawan. Untuk memastikan bahwa karyawan bekerja dengan tujuan dari divisinya. Jadi meskipun perdoman atau SOP-nya itu banyak banget, kompleksitas dari SOP atau perdomannya itu akan disesuaikan dengan kompleksitas perusahaannya. Mungkin perusahaannya itu akan, perusahaan yang misalkan beroperasi di Bali aja itu punya SOP yang sama seperti perusahaan yang ada di multinasional atau perusahaan yang sampai bergerak di berbagai negara tentu akan berbeda. Jadi kompleksitas SOP atau perdoman yang ada di perusahaan itu akan menyesuaikan dengan karakteristik dari perusahaannya. Dan semakin banyak SOP yang ada di perusahaan tentu itu akan menguntungkan perusahaan dari sisi manajemen ya. Dari sisi melakukan kontrol terhadap karyawan mereka gitu. Gitu ya Lara Sati dan teman-teman yang lain semoga bisa dipahami jawabannya. Semoga ya teman-teman semua dengan orang tua. Kalau orang tua itu memiliki banyak aturan atau perdoman yang harus diikuti, tentu itu akan sangat menguntungkan orang tua teman-teman semua kan ketika melakukan harus mengontrol. Tapi yang dirugikan siapa? Ya teman-teman sendiri yang dikontrol kan gitu. Tapi dalam konteks ini kan hirarkinya bahwa manajemen melakukan kontrol terhadap karyawannya. Bukan karyawan yang melakukan kontrol terhadap manajemennya. Meskipun ada bagian ketika karyawan harus melakukan kontrol terhadap manajemennya. Mungkin melalui serikat pekerja dan seterusnya. Jadi meskipun SOP-nya itu banyak dan kompleks, pasti itu akan menguntungkan manajemen dari sisi mengontrol perusahaannya gitu. Oke, sementara saya lihat di kolom chat dulu ya. Teman-teman yang lain mungkin bisa baca pertanyaan Tania Dewi ya di kolom chat. Oke, sementara saya baca. Jadi bagaimana cara kita sebagai manajer untuk bisa tidak ikut terpuruk atau down saat pandemi tersebut dan mampu bangkit. Jadi di bagian ini tadi sudah dijelaskan ya Tania. Cara kita sebagai manajer itu ternyata untuk bertahan itu ini. Ini ya, cara kita untuk bertahan itu adalah ini. Be able to identify new business opportunities gitu caranya. Dan tidak semua manajemen memiliki kemampuan untuk bisa melihat peluang-peluang bisnis yang baru. Jadi itu yang membedakan antara manajemen satu dengan manajemen yang lainnya. Itu Tania pertanyaannya, eh jawabannya ya. Semoga bisa dipahami ya. Sudah membuat plan untuk menghadapi sebuah pandemi. Kalau dari literatur yang saya baca, banyak perusahaan yang tidak menghadapi pandemi ini. Artinya sebenarnya pandemi ini kan sudah terjadi sejak bulan Desember ya. Tapi kan kita tidak berekspektasi bahwa pandemi itu akan terjadi di seluruh dunia kan. Awalnya. Artinya bahwa banyak perusahaan yang tidak melakukan manajemen resiko terhadap pandemi ini. Sampai akhirnya di Indonesia itu sampai bulan Maret dan sampai sekarang sudah hampir setahun. Secara global itu masih ada kasus yang meningkat. Bahkan ada kasus virus itu bermutasi menjadi virus yang baru gitu. Artinya ketika manajemen tahu bahwa pandemi ini akan berlangsung lama. Misalkan anggaplah tiga tahun. Makanya mereka harus membuat sebuah strategi agar mereka bisa bertahan dan survive dalam kondisi yang pandemi ini. Atau dan bahkan mereka harus bisa bangkit setelah ada pandemi. Tapi pertanyaannya sekarang adalah kita yang terbesar dalam bisnis kita sekarang adalah kapan sih pandemi ini berakhir? Nah itu yang pertanyaannya belum kita mampu jawab. Kalau itu sudah kita bisa mampu jawab baru dah bisa mereka bangkit gitu. Itu Tania ya. Semoga membantu ya. Jadi cara untuk bertahannya ya berpikir kreatif gitu. Apa namanya banyak orang yang sekarang misalkan masuk ke dunia digital dengan membuat konten Youtube berharap dari AdSense dan seterusnya. Nah itu kan cara untuk bertahan ya. Kan itu membuka peluang bisnis yang baru. Dan itu bisa diterapkan juga oleh perusahaan-perusahaan dengan kompleksitas yang besar. Dan bagaimana cara bangkitnya? Nah sebelum kita bertanya cara bangkitnya dulu. Kita harus tahu dulu nih kapan pandemi itu bakal berakhir. Apakah ketika semua penduduk itu divaksin maka pandemi ini secara resmi dinyatakan berakhir? Atau nunggu beberapa tahun lagi? Nah itu juga harus dilihat oleh manajemen perusahaan. Dan biasanya manajemen perusahaan itu akan menyusun sebuah rencana dengan skenario terburuk. Misalkan setelah pandemi ini divaksin. Oh ternyata orang-orang masih agak takut gitu. Sehingga kita berikan waktu dua tahun untuk kembali. Sehingga perusahaan itu harus mampu bertahan sampai tahun 2022 misalkan. Itu ya Tania. Semoga membantu ya. Oke ada pertanyaan lagi? Sebelum kuliah diakhiri mungkin. Ya saya berharap semoga materi yang saya berikan. Ya silahkan Kevin Wanang. Apakah manajemen resiko bisnis sudah diterapkan di Indonesia dengan baik Bapak pada saat pandemi? Oke. Apakah manajemen resiko sudah diterapkan di Indonesia ya? Sudah. Salah satunya ya itu bekerja dari rumah. Nah kalau perusahaan itu tidak mengikuti protokol kesehatan tentu asumsinya bahwa hampir misalkan semua karyawan itu akan terjangkiti misalkan. Kalau nggak ada work from home. Kemudian perusahaan itu berkoordinasi dengan rumah sakit-rumah sakit untuk melakukan tes terjadwal bagi karyawannya. Ini kan tujuannya juga untuk memastikan bahwa karyawannya tetap bisa bekerja ya. Jangan sampai karyawan yang dalam tanda petik terindikasi positif gitu tetap bekerja. Akhirnya semua karyawannya terjangkiti. Sehingga itu akan berpengaruh terhadap keberlanjutan dari perusahaan di masa pandemi. Jadi apakah perusahaan sudah melakukan risk management di kondisi pandemi ini? Kalau dari sisi keselamatan dan kesehatan kerja itu sudah dilakukan ya Kevin. Dan juga perusahaan dalam sisi ekonominya mungkin mereka mengurangi aktivitas produksi. Atau mengganti target pasarnya. Atau mengurangi misalkan jaringan distribusinya ke daerah-daerah yang memerlukan biaya distribusi yang besar. Jadi mereka pasti sudah melakukan risk management terhadap perusahaannya. Jangankan perusahaan yang besar deh. Teman-teman di sini melakukan risk management nggak untuk menghadapi pandemi? Ya contohnya misalkan teman-teman yang biasanya sebelum ada pandemi belanja online-nya 10 kali dalam sebulan gitu. Tentu di kondisi pandemi ini teman-teman harus punya dana darurat. Ya udah kita kurangi deh belanja online-nya misalkan 1 kali dalam sebulan gitu contohnya. Itu ya Kevin. Pasti sudah dilakukan deh gitu. Cuma yang saya belum tahu nanti risk management di industri kelautan dan perikanan ya saat kondisi pandemi gitu. Apakah mereka misalkan yang budidaya ikan gitu. Misalkan apa sih yang mereka lakukan ketika kondisi pandemi ini gitu. Apakah mereka mengurangi apa namanya pembenihan gitu misalkan atau mengurangi ikan yang diproduksi atau mengurangi jalur distribusinya. Nah itu teman-teman bisa cari. Bagaimana manajemen resiko perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri kelautan dan perikanan ketika ada kondisi pandemi ini. Oke pertanyaan yang lain ada lagi? Izin bertanya Bapak. Oke silahkan butuh suan, mohon maaf ya ini suan siapa ya ini terpotong. Suan Dewi Bapak. Oh suan Dewi oke silahkan butuh suan Dewi. Ini Bapak kan tadi disjelaskan bahwa saat manajemen risikonya itu pada saat pandemi itu bisa diatasi dengan pengelolaan perusahaan dengan menggunakan protokol kesehatan. Dan menggunakan protokol kesehatan itu kan juga memerlukan biaya yang tidak sedikit Bapak. Seperti tadi Bapak bilang menggunakan kaca-kaca di setiap mejanya terus menyejakan hand sanitizer itu kan juga memerlukan operasional yang tidak sedikit. Dan sedangkan pada saat pandemi ini kan pemasukan perusahaan itu juga bisa menurun. Jadi menurut Bapak apakah sebaiknya perusahaan itu tetap berjalan atau diberhentikan saat pandemi gitu Bapak? Oke ya terima kasih suan Dewi ya pertanyaan yang bagus. Jadi salah satu cara saya tadi lupa menyampaikan salah satu cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk bertahan dalam kondisi pandemi ini adalah merevisi anggaran mereka. Atau merevisi tujuan-tujuan dari anggaran mereka. Misalkan ketika awal tahun perusahaan itu berencana untuk buat kantor cabang baru gitu ekspansi di daerah baru. Tapi karena ada pandemi mereka nggak mungkin melakukan itu. Maka anggaran yang dipergunakan untuk membangun kantor baru itu mereka bisa alihkan ke anggaran terkait dengan penguatan protokol kesehatan di kantor mereka. Misalkan membuat ruangan dengan sekat-sekat kaca sehingga karyawan itu nggak berinteraksi langsung. Kemudian melakukan pembersihan dengan disinfektan secara rutin. Atau misalkan penyediaan masker, vitamin, kemudian hand sanitizer untuk masing-masing karyawan ketika mereka ke kantor gitu. Jadi sebenarnya perusahaan harus tetap bertahan ya suan Dewi. Cuma sekarang modelnya berbeda. Kalau mereka ingin ekspansi tapi karena pandemi ini mereka nggak mungkin melakukan itu, maka anggaran yang mereka pergunakan itu harus dialokasikan untuk kegiatan yang mendukung kebertahanan perusahaan itu di kondisi pandemi. Tentu perusahaan juga harus menghitung kondisi kasnya dia ya atau anggarannya dia. Misalkan jangan sampai anggaran itu dihabiskan tahun ini sehingga di tahun depan mereka nggak dapat apa gitu. Atau tidak ada anggaran atau nggak ada kas sama sekali. Banyak yang bilang bahwa dampak dari pandemi ini sebenarnya nggak terjadi tahun ini. Tapi terjadinya itu tahun 2021, tahun 2022, dan seterusnya. Bayangkan misalkan dalam konteks yang sekarang gitu. Ada nggak sih orang yang masih mau bayar pajak misalkan ketika arus kas mereka misalkan nggak maksimal. Atau kalian yang di industri transportasi misalkan yang pemasukannya mungkin nggak maksimal, tiba-tiba di tahun depan tetap harus membayar pajak kendaraan. Itu pertanyaannya misalkan. Jadi dampak ekonominya itu baru terasa di tahun depan gitu. Gitu ya, Suhan Dewi. Baik Bapak, terima kasih. Ya, jadi salah satu caranya bertahan ya mengalokasikan anggaran itu untuk penguatan perusahaan di kondisi pandemi. Jadi sebenarnya kan kita berharap pandemi ini segera berakhir ya. Karena ketidakpastian itu semakin banyak ketika pandemi ini ada gitu. Artinya kita mendengar ada virus baru di Inggris, kemudian apakah virus baru itu juga akan berbeda dengan vaksin yang ada sekarang. Tentu kan itu akan menimbulkan ketidakpastian buat kita semua dalam kondisi. Dan untuk ekonomi dan bisnis ketidakpastian itu sangat-sangat buruk. Artinya investor itu nggak bisa mengambil keputusan, manajemen itu juga nggak berani mengambil keputusan. Kita sebagai konsumen juga nggak berani mengambil keputusan dalam kondisi yang ketidakpastian ini. Jadi ya akhirnya kita semua berada dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi gitu. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Ada pertanyaan lain atau sudah cukup materinya? Oke, ya saya berharap semoga materi yang saya berikan bisa bermanfaat ya untuk kuliah ini. Bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Menambah informasi lah. Saya juga di sini masih banyak belajar. Masih juga banyak harus membaca gitu ya. Semoga apa yang bisa saya berikan ini bisa bermanfaat lah buat teman-teman semua ya. Oke, saya rasa sudah Bu Dewayu sudah cukup deh karena nggak ada pertanyaan lagi. Baik Pak Sukma, ini terima kasih Pak Terinya. Sebelumnya mungkin saya nyanyi sedikit ini mumpung bahas manajemen ya. Kalau kita berbicara di perikanan ya, yang saya tahu gitu ya. Kalau di budidaya khususnya, karena saya kan jurusannya budidaya gitu ya. Kalau budidaya sebenarnya manajemennya banyak sekali. Ada manajemen pakan, manajemen kualitas air, manajemen penyakit. Itu jadi beda-beda ya. Jadi semua ini bagaimana caranya bisa diaplikasikan sehingga menghasilkan apa namanya, produksi yang baik, berkualitas, dan dalam jumlah yang banyak kan gitu. Nah itu masing-masing manajemennya. Nah tapi untuk perusahaan, susah sekali memang mencari SOP-nya. Apakah itu mungkin dirahasiakan atau bagaimana, saya juga tidak paham gitu ya. Tapi memang agak-agak susah nyarinya. Kalau yang teorinya ada sebenarnya manajemen untuk masing-masing pakan, manajemen apa namanya, penyakit seperti apa, manajemen airnya seperti apa itu ada gitu ya. Nah berkaitan dengan risk manajemen, mungkin dalam suatu budaya yang ditakutkan sebenarnya kan kematian dari ikannya gitu ya. Karena kalau ikannya mati, mati akan merugi ini pembudidaya kan gitu. Nah jadi mungkin yang bisa diterapkan di sana adalah salah satunya biosekurity. Jadi ada, jadi orang-orang yang akan masuk ke dalam lokasi budidaya harus dalam kondisi steril dulu gitu ya. Jadi diharapkan tidak mengganggu kesehatan dari ikan budidaya gitu. Jadi diharapkan tidak ada penyakit yang masuk gitu. Ya salah satu contohnya seperti itu. Ya itu salah satu manajemen resiko untuk mengurangi resiko bisnis ya yang mungkin ada ikan yang mati gitu. Jadi ya steril setiap karyawan yang masuk itu ya salah satu manajemen resiko gitu. Oke. Oke mungkin ada pertanyaan lagi nih dari adek-adek semuanya. Pak sudah cukup jelas materinya dari berapa kali pertemuan ya Pak Sukma, tiga kali ya? Iya tiga kali. Tiga kali pertemuan aja kayaknya udah materi uasnya banyak ya. Udah banyak ya materinya ini. Ternyata aja udah bisa remidi mungkin. Tiga kali pertemuan ya. Ya deh. Semoga nanti ujiannya berlangsung lancar dan nilainya bagus ya. Jadi tujuannya kuliah kan sebenarnya bukan mencari nilai ya tapi mencari ilmu. Karena nilai sendiri yang akan mengikuti ilmu yang kita dapet gitu. Ya itu aja sih. Dan bisa diaplikasikan juga gitu ya. Ya bisa diimplementasikan itu yang paling penting sebenarnya. Ya betul. Ya semoga nanti bisa main-main lah ke fakultas perikanan dan kelasan ya. Ya. Supaya nggak lewat online gini aja ya. Mau belajar budidaya ikan cupang katanya. Katanya apa ya. Itu ada nggak budidaya ikan cupang. Katanya bisa disilang-silangkan ya. Bisa disilang-silangkan sampai ikan cupang itu bisa harganya jutaan ya. Kalau yang jenisnya itu langka gitu. Jadi menarik juga nih belajar budidaya ikan cupang ya. Oke deh semoga nanti ada langsung ke sana ya. Ya. Siap-siap. Siap kami menerima itu ya. Semoga ada uang nanti ya. Jadi ini sudah tidak ada pertanyaan ya. Sudah jelas. Jadi penyampaian dari Pak Sukma. Semoga bisa diterima gitu ya. Jadi minggu depan kita bisa melaksanakan uas dan memberikan hasil yang baik gitu ya. Baik mungkin untuk perkulian hari ini bisa kita akhiri. Sebelumnya terima kasih Bapak Sukma sudah bersedia gitu ya. Meluangkan waktunya untuk mengisi perkulian kami di dasar-dasar manajemen. Ya terima kasih kembali Bu. Dewayu. Ya terima kasih pada hari ini semoga ilmunya bermanfaat gitu ya. Dapat kami implementasikan dengan baik gitu. Baik sekali lagi terima kasih Pak. Ya nanti teman-teman juga bisa berkunjung ke fakultas ekonomi lah ya. Di sini ada kewirausahaan gitu. Mungkin bisa menjajaki wirausaha di bidang perikanan gitu kan. Itu bagus banget ya. Oke. Jadi bisnisnya udah muncul ya. Isinya uang semua kan. Ya supaya kerjasamanya bisa jalan terus ini ya. Ya. Di kelanjutan gitu ya. Semoga nanti teman-teman di sini ada yang berwirausaha ya di bidang perikanan gitu. Punya usaha sendiri atau tambak sendiri bahkan bisa buat PT gitu ya. Semoga lah ada dari sini. Atau mungkin kalau konsultasi gitu mau buka budidaya bisa ya Pak Sumair. Ya. Mungkin hitung-hitungan keuangannya lah. Kalau kita di FB kan nggak terlalu paham tentang ini ya. Kelautan dan perikanan ya. Mungkin bisa konsultasi tentang apa namanya. Kalau misalkan buat tambak tuh berapa kan kita nggak paham ya. Mungkin dari sisi perhitungan keuangannya kita bantu gitu. Atau perpajakan mungkin teman-teman yang mau tahu tentang perpajakan di bidang kelautan perikanan. Mungkin bisa konsultasi juga gitu bisa. Konsultasi oke. Ini merangkap bisa jadi konsultan juga ya. Sekalian promosi lah. Oke. Oke ya ya. Ini berkelanjutan nanti ke depannya ya. Ya ya siap. Jadi untuk perkulian hari ini kita sudahi ya. Sampai jumpa di UAS minggu depan. Adik-adik semuanya. Untuk materi bisa dipelajari. Sudah saya share juga ya materinya di Google Classroom.